Halo guys balik lagi di channel ini dan kali ini kita akan main game PS1 lagi guys kita bakal mainin game Tekken 3 ya guys Oke buat kalian yang penasaran sama gamenya langsung saja kita menuju ke dalam gamenya coy Oke kita disini udah masuk ke dalam gamenya dan anak tahun 90-an ya guys yaitu kombo-kombonya itu mereka hafal guys langsung saja kita menuju ke arcade mode guys disini ngebak lagi guys kenapa ini handphone dari semalam ngebak aja disini ada Jalau Nina hawarang Edi kok ada waktunya Hai waktunya habis guys jadi kita disini pakai warang-warang ini dulu makanya enak tugas cuman tekan xx aja nendang deh ini gini-gini aja ya mati nih lawannya kok enggak perpaduan X bulan X bulan kalah kita kasih melawannya edi ya guys ya edi ini memang dulu kalau dulu nih edi nih di bandit ya guys ya main pakai edi siapapun yang main pakai edi pasti di bandit karena cuman X bulan X bulan dia bisa menarik capoeira guys dan itu enggak bisa dilawan itu pasti di bandit ya Oke kita tunjukkan skill kita di sini oke guys mati dia guys siapa lawan berikutnya law law ini law ini apa ya guys ya dia kayak maskotnya Bruce Lee guys oh my god ski lagi oh my god penampilas guys kalian 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 perpek guys ahhhhhh enggak perpek guys teman saya ada yang jago main ini guys dia main pakai King King itu yang kepalanya ah ini dia pas banget temen saya ada yang jago pakai ini sekali tangkap sampai dar mati guys mati nggak berhenti berhenti di smackdown sama dia ini King ini pemain buletnya guys pemain wwe mati dia guys tentong tangan salahnya lihai ya guys ini game yang perfect guys saya pakai world sebenarnya saya suka Yusumitsu sih guys walaupun combo pedangnya itu nggak terlalu pandai saya nggak terlalu jago saya oke senang aja lihat karakter yang bawa pedang disini lawannya Xiaoyu ya untung lawan Xiaoyu kita bisa menang coba lawan Xiaomi kasih kita kalah guys ini lo main sulit juga nih guys ini lo main sulit juga nih guys Xiaoyu oke main itu namanya main curang ya guys ya main XXXX bakal genet nih lawan kita lih di ini dia sejarahnya dia nih lih ni seorang polisi ya guys di Tekken 3 jadi itu guys karakter di Tekken ini kan ada khusus yang bertanggung dengan kaki bertanggung dengan tangan orang ini itu khusus kaki deh guys makanya dari tadi saya mainin kaki aja tapi kalau Paul, Paul dia khusus tangan, aduh kalah nih guys kalah kita guys sekali lagi ya guys bentar ya guys ya, ini harus serius nih guys ya kok lawan kayak gini serius ya kayak gini berkembang perramer perником mantis terus ya tinggal hati dong jangan kalah lagi tolong sama-sama jatuh guys tapi mati final round orang separuh dayanya eh jangan perfect buat malu makasih disini main bawah deh curang guys curang curang oh bulat segitiga ya kenapa stick PS di zaman dulu itu kebanyakan rusak gara-gara game ini pokoknya kalau kalian main ini menang guys pokoknya kalau kalian main bilang sama tukang penjaga PS nya menteknya pasti mukanya udah merengut guys ya karena ini sticknya langsung rusak guys apalagi kalian dulu bocah-bocah takut kalah kan karena takut kalah itu semua tombol dipijit ya Hai kalau ada tombol cinta tombol cinta pun dipijit round one Oh ini kita ngelawan jinn ya guys yang menang juga ngelawan Lee tadi guys ini kita ngelawan jinn jinn kazama kalau nggak salah ini bintang di tekan tiga ya guys jinn ini dulu karakter paling tampan tapi paling payah juga digunakan jinn eh guys gue ha 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 Likey Kid lagi Di Steopy kalian Hai final round guys aduh ini di tangkap Adam enak ya sumpah ye ye yee mati deh guys akhirnya akhirnya bahagia guys sini kita ngelawan Nina guys paling malas ngelawan perempuan orangnya suka tidur kita buat tidur deh guys oh my god Nina kita main serius guys oh my god ih bener banget terusnya udah kalah lah ini ini buat Nina Bobo kita guys 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 kita menangin dulu guys ini kalau bisa menang melawan semua yang ada di karakternya guys terakhir kita itu melawan musuh musuhnya itu kayak oh god gak salah baru dia berinkarnasi atau berapa menjadi manusia kelawar ya guys ya itu boss terakhirnya itu buat dapetin karakter-karakter yang terkunci guys makanya kita harus main arcade terus melawan musuh-musuh ini gak sampai akhir kan itu lah akhir melawan boss si kelawar oke mati kita oke guys sekian dulu untuk episode kali ini ya guys ya itulah tadi game Tekken Tekken 3 ya guys ya itu game perusahaan stick nyaman dulu oke sampai ketemu lagi di episode berikutnya guys buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe nyalain juga lonceng notifikasinya yang suka sama video ini kalian boleh like yang gak suka biasa dislike aja gak apa-apa oke saya pamit bye